Hai teman di video kali ini disini saya mau bahas ya Bagaimana cara menggunakan AI subtitle yang ada di Poco F6 atau di beberapa smartphone Xiaomi yang support AI subtitle nah di sini kita akan coba lihat dulu guys ya masuk ke dalam pengaturan atau setting nah sebelumnya memang pas awal-awal ini untuk fitur AI subtitle ini tuh agak error guys ataupun memang belum sempurna lah karena memang disitu update Hypro S awal guys ya Nah di sini kita akan coba lihat teman-teman kestelan tambahan Nah di sini ada yang namanya AI subtitle guys ya Nah di sini kita langsung aja coba klik dan teman-teman bisa lihat di sini nah ini bahasa sumbernya Indonesia guys dan di sini bahasa targetnya Inggris Nah jadi nanti tuh obrolan kita guys ya obrolan kita tuh kan pakai bahasa Indonesia ya tuh Nah nanti ingin diubah menjadi bahasa target itu bisa cuy dan di sini tidak hanya di beberapa aplikasi pihak ketiga misalkan di YouTube tuh kalau di YouTube sendiri fitur tersebut tuh biasanya ada guys ya ada otomatis tapi rata-rata memang guys ya di YouTube itu tidak tersedia misalkan bahasa Mandarin dan mana itu tidak tersedia bahasa Indonesia misalkan Nah dengan menggunakan air subtitle ini ini bisa guys ini bisa banget guys ya Nah ini kalau misalkan kita nih bahasa sumbernya tuh di sini kita gunakan bahasa Rusia misalkan ya jadi orang-orang yang menggunakan bahasa Rusia itu nanti bisa diterjemahkan ke bahasa yang kita inginkan guys Nah di sini bahasanya tuh baru segini aja ya Inggris Portugis Spanyol Italia Perancis Jerman Indonesia Indonesia Hindi Rusia Persia Turki dan Birma guys nah ya kemudian di sini bahasa targetnya di sini bahasa targetnya juga dia seimbang guys sama ya bahasa target dan juga bahasa sumbernya sama nah kemudian teman-teman di sini sumber audionya tuh mau dari mana nah ini sumber audionya bisa teman-teman pilih nih nah ini dari mikrofon jadi dari mikrofon langsung itu nanti bisa langsung berubah ataupun nanti ada subtitle nya luar biasa keren guys atau dari ad audio sistem ya atau dari video yang sudah ada gitu guys ya Nah kemudian teman-teman di sini bisa dilihat nih ukuran teks ya ukuran teksnya di sini teman-teman kita pilih bisa S atau L atau M kita coba gunakan yang M dulu aja kalau misalkan nanti dirasa terlalu besar itu nanti bisa kita ubah menjadi yang esik ya Nah kemudian sini untuk latar belakang jenilah mengambangnya di sini kita coba gunakan hitam dulu aja kalau terlalu mengganggu kita bisa gunakan transparan guys ya oke untuk settingannya ya cukup seperti itu aja nah ini untuk pintasan layar ya ini ini bisa kita buat guys ya ini keren sih kalau menurut saya guys ya Nah ini pintasan layar kita bisa buat nah ini ditambahkan jadi nanti itu ada di luar guys ya Nah ini modelnya seperti ini guys ya Nah di sini kita akan coba contohkan untuk ea subtitle di sini kita coba buka video saya aja guys ya kita coba lihat nanti apakah di otomatis bisa menampilkan subtitle ke bahasa Inggris langsung kita coba lihat guys Oke sih kita akan coba tes dengan menggunakan video yang sudah ada di smartphone-nya ini saya coba bahas sebuah konduksen earphone nah disini sebelum kita play videonya kita klik dulu guys nah ini ya kita klik dulu dan tidak akan muncul seperti ini nah ini juga kita bisa atur nih besar kecilnya ya seperti ini guys nah nah kalau misalkan teman-teman di sini ingin ada pengen ingin nggak ada bayangan hitam seperti ini jadi teman-teman nanti bisa langsung saja masuk ke pengaturan ya Nah ini latar belakangnya kita bisa gunakan transparan seperti ini guys ya Oke dan ini kita langsung aja seperti ini dan dia transparan tidak terlihat sama sekali guys di sini tuh lihat ya Nah kalau kita coba sini dia akan seperti ini jadi cocok banget kalau misalkan kita sedang nonton video dan ingin tahu translatannya yang misalkan yang misalkan video tersebut tuh tidak ada subtitle nya luar biasa guys ini keren banget ya Nah kita coba contohkan di sini teman-teman masuk ke sini kita coba gunakan layar lebar seperti ini dan langsung aja kita coba play ya kita coba play ini bentar kita kecilin dulu aja guys nah ini kecilin dulu kita play videonya tiga guys ya eh pastinya disini dilainya sangat minim guys atau latensi ya oke langsung aja disini kita akan coba unboxing kita coba lihat yes ya oke ini dia dalamnya tuh ada keren guys ya lihat dan lihat guys sini temen-temen ada translatannya langsung jadi bahasa Inggris kita coba seperti ini nanti bisa dibaca-baca aja nah temen-temen itu sini nah ya panduannya lihat guys juga disini untuk charger-nya dia masih menggunakan luar biasa guys ini keren banget sih dan disini kabelnya agak ini fiturnya keren banget guys jadi kalau misalkan di dalam video ini dia nggak ngomong itu dia seperti ini nah kalau misalkan ini kita gunakan mikrofon nah ini guys kita coba gunakan mikrofon seperti ini lihat dia akan langsung merekam dan dia langsung menerjemahkan apa yang saya obrolkan guys lihat luar biasa ya bahasa Indonesia yang baku ya jangan gunakan bahasa Indonesia yang nggak baku jadi nanti biar ke translate bahasa Inggrisnya itu jelas guys guys Nah gitu ya ini keren sih dia langsung mengkoreksi kalau salah tuh kes ih luar biasa ya Nah kalau menggunakan fitur mikrofon ini suara kita langsung bisa diterjemahkan lihat itu mau ke bahasa apa juga bisa gitu ya Nah dan juga ini bisa menjadi nanti kalau misalkan kita mau coba upload eh translate nya atau upload subtitle nya itu bisa nanti langsung guys ini luar biasa keren ya fitur ini tuh kalau buat konten kreator seperti saya tuh sangat-sangat apa ya sangat berguna sekali guys ya apalagi nanti disini kita bisa gunakan transitnya ini dengan menggunakan fitur AI voice ya AI voice nanti masukkan ini kata-katanya ini karena ini nanti itu bisa kita copy paste guys bisa download nanti guys gitu ya terkait sih tulisan ini nah contoh disini kita langsung aja klik dan langsung aja kita perbesar seperti ini nah kita bisa download lihat ini kita stop dulu aja ya Nah ini kita stop dulu aja biar nanti tidak terus merekam seperti ini guys langsung aja kita stop nah kemudian kita akan download download nah ya ini simpan catatan ya ini simpan aja berhasil disimpan katanya tuh nanti tuh dia akan ada dalam bentuk dokumen guys gitu ya jadi luar biasa ini keren banget dan juga disini kita bisa simpulkan dengan AI nah ringkasan cerdas kita coba hasilkan ringkasan dia sedang melakukan ringkasan nah jadi seperti ini guys tuh ya ini kita bisa simpan atau kita bisa salin ini ringkasannya ya awalnya tadi kita bahas terkait apa namanya bond kondak konduksen yaitu nggak terlalu penting hadis ini dia langsung mencari ringkasan terkait Bagaimana cara menggunakan AI subtitle luar biasa cuy ini aplikasi ya ataupun bawaan yang ada di Poco F6 gitu guys ya Nah jadi menurut teman-teman gimana nih untuk fitur AI subtitle ini kalau menurut saya pribadi sih ini keren banget cuy ini sangat-sangat apa ya sangat membantu banget gitu ya khususnya buat para teman-teman kreator ya seperti itu ya Oke jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk fitur AI subtitle yang ada di Poco F6 ini fitur keren banget sumpah ya keren 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 ya Oke itu aja semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang belum tahu dan juga belum paham cara penggunaan AI subtitle jadi teman-teman bisa simak dulu aja video ini dari awal sampai akhir supaya jelas guys gitu ya ini buat-buat pada saat teman-teman kuliah juga misalkan lagi dengerin dosen ataupun lagi apa ya ngejelasin penjelasan dosen itu tinggal kita rekam aja dengan ini jadi dia akan langsung nanti otomatis guys ya tuh lihat ini juga langsung saya coba rekam lagi dia akan langsung otomatis merekam seperti ini dan nanti kita bisa download jadi apapun ucapan yang dosen teman-teman katakan itu nanti akan langsung terekam suaranya ini luar biasa ini keren banget guys ya fitur ini mantep ya jadi enggak harus pakai aplikasi lagi pihak ketiga masuk ke aplikasi ini aplikasi itu jadi langsung disini bisa terekam ya jadi teks luar biasa guys ya Oke itu aja dan semoga informasi ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap selamat menikmati